Kemudian pemerintah akan berupaya semaksimal mungkin untuk memastikan pengelolaan ruang udara Indonesia berlangsung aman, efektif, sesuai dengan kepentingan nasional. Dan yang tidak kalah pentingnya harus memenuhi pelayanan jasa penerbangan sipil yang berstandar internasional. Saya optimis bahwa pengelolaan FIIR ini akan memberikan dampak positif bagi Indonesia, khususnya dalam penerimaan negara. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Menko Bidang Maritim Investasi Bapak Luhut Binsar Panjaitan yang punya andil besar mendorong sehingga menyukseskan perjanjian ini. Terima kasih dan pergerakan juga kami sampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Panglima TNI dan para stakeholder yang telah berkolaborasi dengan sangat baik sehingga proses dapat dituntaskan. Semoga implementasi perjanjian FIIR juga akan meningkatkan keselamatan dan keamanan penerbangan, serta menjadi momentum yang tepat untuk modernisasi peralatan navigasi penerbangan dan pengembangan sumber daya manusia Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.